Terbalik depan ya Wah mantap ini Oke guys ini unitnya Unit test truck dari Honda Jemursari Surabaya Untuk info lebih lanjut Kalian pengen tau, pengen ngetes Atau pengen tanya-tanya harganya Langsung gue punya mas Rizky ini Selaku sales marketingnya Honda Jemursari Surabaya Nice Seperti itu guys Kita langsung putar balik disini Oke Sekalian kita tes ini radius putarnya guys Kita tes radius putar Kita pepetkan kanan Nanti ketemunya di kanan atau di kiri Tunggu senilnya lewat Setirnya enteng banget Kita putar patah Masuk lanjut kiri Langsung otomatis direct kembali ke tengah Khas Honda Oke kita tes lagi Untuk fitur Keselamatan ini ya Honda Sensing Di Honda namanya Kalau dituyukan namanya TSS Nah itu mirip-mirip Dan ini keren loh Ya mungkin nanti ketepannya bakal ini menjadi standar ya Iya betul Produksi untuk sebuah mobil Sebuah mobil Fitur keselamatan Betul sekali Sementara hanya tipe-tipe khusus ini Salah satunya HRV ini sudah ada Nah ini ya Untuk kolong ya Peredaman kolong Saya rasa Bagus Ada peningkatan cukup signifikan Dari HRV sebelumnya Itu yang saya catat disitu Untuk suspensi empuk ya Jadi sampingnya empuk Peredaman kapi Bisa dilihat Seperti ini Anginnya Cukup Gubes Nah Coba ini mau saya aktifkan lagi mas Fiturnya Apa yang harus saya lakukan Tekan tombol set lagi Set lagi Tunggu lepas kaki Gitu ya Tambah kecepatan ke atas 72 Biar bisa baca marka Bisa baca marka 72 Atau 73 Oke Ketika tombol sudah hijau Oh iya Sudah akun Jadi tidak perlu Kita tekan tombol lagi Yang banyak Jadi tekan tombol set aja Ya Dia tidak punya memori Nah ini Ya ini depan ini ya Ada Apakah kita akan menurunkan kecepatan Saya tidak ingin Apa-apa Coba 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 Dia menurun sendiri Ini 60 Saya tidak ingin apa-apa loh ya Tidak ingin juga Ini di bawah 60 Cuman Apa namanya Markanya Mati ya mas Ya Karena Perfungsinya di atas 70 Nah ketika kita berpindah jalur Otomatis kita akan naik Ke kecepatan yang kita aset di awal Gitu ya Kita coba sih Bentar Belakangnya Wih Iya guys Nambah-nambah sendiri Lihat kaki saya ini loh Wah iya Ini keren ini Ini keren Nah tadi kan Kita berjalan Di atas kecepatan 72 Iya Ketika kita send ke kiri atau ke kanan Maka untuk ketaran visual itu Sementara non aktif Ketaran visual sementara non aktif Oke Untuk mengoreksi Tapi kalau kita tidak Tekan tombol send Otomatis kita akan mengoreksi Oh gitu Sistemnya akan membaca bahwa kita akan belok Akan belok Itu bukan karena meleng ya mas ya Bukan karena meleng Oke 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 Ada apa di depan sana Oke kita pindah aja Tampaknya dia Kehabisan saldo Kita geser ke Sebel aja guys Nah gini guys Jadi kalau alian itu Upayakan cek Cek saldo Biar gak menyusahkan tetangganya guys Nah kayak gini loh Jadi kita pindah-pindah Yang sini juga Rewel juga kah Oh ada pak polisinya Oke Nah seperti itu guys Jadi tadi itu Pembahasannya dari ketika kita Send kanan Otomatis fitur Line departure Yang namanya mas ya Ya Fitur untuk baca Baga markah Nah itu Non aktif Sementara non aktif Sementara non aktif Karena itu membaca Kalau kita ini Sedang pindah laju Ya Tapi ketika Send sudah dimatikan Dia akan aktif lagi ya Aktif lagi Aktif lagi otomatis Seperti itu guys Itu ya ini Edukasi buat emak-emak Mbak-embak Mungkin banyak yang gak Ngepake fitur-fitur ini ya Ini saya kenalkan Biar Kita gak Saya dipikir Saya paham itu Ya gak juga Ini untung ada Mas Rizki ini Jadi kalau kalian Tanya-tanya ke mas Rizki ini Sudah tepat Karena beliau sudah tahu Tahu produknya Tahu cara penggunaannya Mantap Salesnya bukan kaleng-kaleng Betul-betul Betul-betul Ya wis Kita coba lagi guys Ini berarti kita Gimana mas Kalau sudah nge-tap ini Kita tetap injak gas ya Kita injak gas Kita langsung Tekan tombol set Lagi Dari sini Kecepatan 50 sudah bisa Bisa Kecepatan di atas 30 Di atas 30 ya Kita tekan tombol set Lepaskan Kita langsung tambah lagi Sampai 72 Dua Oke Tambah 70 Ini 70 Tambah lagi Sampai 73 Di atasnya Oke Saya lepaskan Ini ya Pedal gas Kita injak lagi Oke guys Ini ya Ketika sudah Kecepatan sudah Di atas Mencapai Yang sudah ditentukan Warnanya sudah hijau Artinya sudah aktif Kita coba lagi Kita geser Tanpa Tombol set Tanpa tombol set Oke Kita akan dikoreksi Oleh sistem Coba Kita coba Geser ke kanan Wih Setiapnya geser sendiri Coba kita pakai Sand kanan Oke Sebentar Land depertur Oke Coba kita pakai Sand kanan sekarang Sand kanan Kita geser ke kanan Dia tidak ada koreksi Tidak dikoreksi Artinya Dia off Sementara Ketika sandnya nyala Ketika sand dimatikan Dia aktif lagi Warnanya hijau lagi Oke Seperti itu guys Oke kita coba Tambah 80 Kita Pindah ke kiri dulu Kita mau coba Itu depan Ada truk Sandiri Warnanya Aktif kameranya Oke kita coba Tambah Ke 85 Kita coba Ini fitur keselamatan Namanya apa mas Adaptive ya Adaptive cruise control With low speed follow With low speed follow Kita coba Lihat truk depan Itu ya Truk depan kuning Dia berkurang Ngeram sendiri Ngeram sendiri Kecepatan 80 Lebih Di bawah Ini Di bawah 80 70 Sekarang Hampir 60 Kita sand kanan ya Sand kanan saya tidak ingat gas Saya tunggu Pak jurunya lewat dulu Kita coba ya Kita coba Kita coba Kita pindah gas Eh pindah Lajur Dia langsung Naik Naik lagi Gas otomatis ya Ini kaki saya Matikan sand Ketika matikan sand Fitur Marka pembaca Marka garisnya aktif lagi Depan Ada jazz Tiba-tiba dia berhenti lagi Ngurangi kecepatan Nah jazznya sudah agak jauh Atau pindah lajur Atau pindah lajur Kita mulai Naik lagi Wow Saya tidak ingat gas ya Ini otomatis semuanya Nah ini Jadi Kita harus belajar pelan-pelan Fitur-fiturnya ini Pertama buat emak-emak Ibu-ibu Mbak-embak ini Supaya bisa ikut Merasakan Ini Fitur-fiturnya ini Supaya beli mobil ini Kamu badir guys Nah fiturnya banyak Kita tambah lagi Mungkin 90 Karasungkan sama Fortuner belakang Kalau mobil bagus ya Kita diikuti belakang Itu tidak ngedem Tidak dibel guys Serius Kalau coba kari pun Waduh didem pasti Ada pengalaman gitu ya Iya sering mas Mobil jilis Ngalih pokoknya Tapi dari tadi Dia mengikuti dari belakang itu Wah ini Salah satu Privilege Nah kita coba tambah ke 95 Depan itu ada tikungan Kita coba ya Ini anggapnya kita Kecepatan di tol Transjawa Nah Saya coba agak kurangi Oh Dia setirnya belak-belak sendiri Tapi kita tetap dipegang juga Nah seperti ini Nah jadi jangan lepas kontrol ya Tetap dikontrol juga Kita keluar dari sini Oke Kita send kiri Kita ramp Iyap Seperti ini Kalau di send kiri Dia otomatis Ngancel ininya Membaca markanya Jadi Jadi perlu digarisbawahi Fitur ini adalah Bukan fitur pengganti ya Untuk mengerti Hanya saja fitur ini adalah Fitur kenyamanan Dan fitur keselamatan Dan fitur untuk membantu Membantu Bukan menggantikan ya Tapi untuk membantu Gitu guys Harus dicatat itu ya Jadi jangan kita terus Jangan sampai salah paham Salah paham Menurut kita sombong Gak usah Nyetir Gak usah Pegang setir Ini bukan autopilot Ingat ini adalah fitur Perselamatan yang membantu kita Jangan sampai salah paham Jangan sampai salah paham Ini kita kemana mas Yang arah sana Seperti itu guys Keren ya Ini kita belajar Belajar menggunakan Adaptive Cruise Control Pokoknya belajar tentang Honda Sensing Milik HR-V Jadi kita sama-sama Belajar guys Biar emak-emak juga Tahu dan bisa pakai juga Sangat membantu loh ini Sangat membantu Dan sangat oke juga Apalagi jaraknya Bisa diatur ya mas Bisa Oke kita Pulang-pulang masuk Oke ganti Kita kan sudah Coba fitur Honda Sensingnya Di calan tol ya Mungkin Minta Inilah Misalnya testimoni dari Mas Satria Karena memang Baru pertama kali ya Menggunakan fitur Honda Sensing Yang ada di HR-V Gimana Menurut Mas Satria sendiri Fitur ini Manfaatnya seperti apa Atau pendapatnya Mas Satria Seperti apa Yang jelas sih Sangat bermanfaat ya Terlebih Kita tuh banyak sekali Kasus kecelakaan Nah Dengan adanya fitur ini Itu sangat membantu Masyarakat Terlebih Cukup lengkap ya Bukan cukup Tapi sangat lengkap Ada adaptive cruise control Kemudian Tuga ada Apa namanya Land departure Membaca market jalan Nah ini Menurut saya Sebuah Hal yang positif Yang paling bagus Trim terbawah ini loh Mas Ini kok bisa diberikan Honda Sensing itu kan Berarti sudah Apa ya Ini mungkin bakal jadi Standar khusus Buat mobil-mobil yang lain ya Karena brand lain Kebanyakan Trim terbawah Gak diberikan Fitur keselamatan Hanya trim tertinggi Atau trim terbawah Tengah-tengah Itu guys Kalau ARV trim terbawah ya Harganya tadi Teringat aja Rp. 360 Rp. 60 sekian Sudah dapat Honda Sensing Oke ya Keren Honda Sensing Mungkin bisa Semoga ya Semoga bisa diterapkan Di Trim terbawahnya Ini mungkin Mobilio Atau Brio ya Ya mudah-mudahan Kedepannya Kedepannya ya Sementara ini WRV ya WRV ya WRV Untuk tipe tertinggi Yang sudah dilengkapi Dengan Honda Sensing Iya betul BRV ada ya BRV tipe tertinggi Tipe tertinggi juga Oke Seperti itu guys Iya Oke Itu mungkin Pendapatnya dari Mas Satria Iya Oke Honda Sensing Kemudian untuk Mobilnya ya Terutama Kenyamanannya itu Ada upgrade Ada upgrade Saya Saya garis bawai Dari versi sebelumnya Kekedapan kabin ini Jelas ada upgrade Suspensinya lebih empuk Kemudian kolongnya juga Lebih bagus Memang gak bisa Full kedap banget Saya juga gak mengungkiri Masih ada suara pencet Di tono memang Hampir semobil juga Seperti itu Tapi ini Jauh lebih Kedap daripada Versi sebelumnya Mas Iya Nah itu Yang saya catat disitu Ini lewat jalan puffing Enak Oke guys Nah ini Saya pakai agak Ngebut di jalan Berpuffing Body roll ada ya Body roll ada Tapi Masih terhitung nyaman Oke itu tadi Adalah pendapat Dari Mas Satria Selaku content creator Yang baru Pertama kali Mencoba Fitur Honda Sensing Dan Tipe HRV ini ya Harus Coba ya Oke Mungkin Bapak Ibu semua Yang Pengen Merasakan Fitur Honda Sensing Fitur penyamanan Jangan sungkan-sungkan Kontakt reski yang ada Di bawah ini Dan jangan lupa Subscribe juga Channelnya Mas Satria Di Motosat TV Motosat TV Terima kasih banyak Dan ini memang Benar ya Wajib mencoba ya Terutama Mobilnya yang Dulu belum ada Fitur Honda Sensing ini Nah sekarang Wajib mencoba Menurut saya Nah Gitu guys Oke Itu tadi Cat pen juga Dari Mas Satria Closing dari Reski Tetap patuhi Rambu-rambu Lalu lintas Yang ada di jalan Tetap Bicap jalan Bergendara Jangan Ngantuk ketika Nyetir Jangan Nyetir ketika Ngantuk Terima kasih Saya selalu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa